Halo kali ini kita bahas tentang meteran yang pertama ada Prohex tertulis Prohex Germany 7,5 meter measuring tape baliknya ada tulisan 80 mili dan belt clip kemudian ada handle yang sudah putus sedangkan satunya lagi merek Jason 7,5 meter juga kali 25 mili item number 368 008 Jason steel measuring tape your smart choice to Jason tidak ada tulisan made-in mana 77,4 mili untuk ketinggian Jason lebarnya 80,3 mili ketebalan 35,2 mili 79,1 mili 74,1 mili dan ketebalan 38,6 mili pengunci retractable tape measure nya untuk Jason ini sudah rusak ya jadi nggak bisa ngunci kita jepit aja kita coba bandingkan dengan Prohex kalau Prohex ini masih oke penyepitnya tebalan measure tape Jason 0,2 mili untuk ketebalan tape dari Prohex ini 0,1 mili ya lebih tebal Jason ya coba kita ukur lagi ya Jason 0,2 mili lebar tape nya 22,3 mili untuk Prohex sedangkan untuk Jason 22,0 mili sekarang kita bandingkan penampilannya Jason dan ini yang atas Prohex ya yang bawa Jason paling bawah sama-sama satuan senti yang tengah itu ada dua itu sama-sama saya nggak ngerti apa nah yang paling atas ini inci untuk Jason terlihat ya kalau dua inci sekitar lima senti kita lihat di Prohex ternyata duanya ini sejajar dengan angka enam senti kita geser ke sepuluh inci aja kelihatan disini ya 25 setengahan senti di Jason di Prohex untuk angka sepuluhnya ini sejajar dengan 30,2 senti jadi juga bukan kaki juga satu kaki 30,48 senti atau 12 inch 10 kaki 304,8 senti tapi disini sepuluhnya 303 senti jadi bukan kaki juga ini satuannya aneh juga ini Prohex saya sempat salah ukur dan salah potong bahan juga karena saya pikir itu satuannya inci sama-sama ada pengaitnya yang bisa maju mundur ya seperti ini penampakannya saya pilih 7,5 meter karena dulu saya punya yang tape measure 5 meter itu kurang panjang kalau untuk ukur-ukur ruangan menggunakan tape measure yang kaku ini ada kalanya bisa kita luruskan kemudian kita arahkan ke bidang kerja cuman kalau terlalu panjang dia akan ketekuk kebawah ya nah ini coba kita tes untuk Prohex ini sampai dengan kepanjangan berapa dari tape measurenya sebelum dia ketekuk karena sudah nggak kuat nahan beban panjang dari tape measure itu sendiri nah ini di 190 senti ya agak ketekuk coba kita majukan dulu 180 senti dia kuat apa enggak 170 senti oke 180 190 ini saya pegangnya kita tunggu apakah dia ketekuk apa enggak ternyata cukup kuat ya coba ini 190 senti ya dia masih belum ketekuk menahan beban panjangnya kita mundurkan kita mundurkan lagi 190 senti dan 190 senti dan ketekuk coba kita tes lagi 180 senti kita coba tahan oke ya kuat kalau 180 senti kita mundurkan 185 senti 185 senti 185 senti masih kuat kita mundurkan lagi 190 senti kita tahan masih kuat dia menanggap bebannya sendiri oke kita tunggu dan masih kuat kita mundurkan 195 senti dulu ya dan ternyata dia sudah enggak kuat jadi ketahanannya sampai 190 senti sekarang kita coba jason ini sayang jason ini penguncinya udah masalah ya kita coba panjangkan dulu kita tadi ukur ketebalan jason ini lebih tebal dari prohex kita langsung ke 190 senti aja ya coba kita tahan nah ini 190 senti kita tahan untuk jason dan cukup kuat kita mundurkan ke 200 senti atau 2 meter dan masih kuat ya di 200 senti untuk menahan dirinya sendiri ya ini ya bener-bener dia nahan dirinya sendiri kita mundurkan 205 senti dan sudah enggak kuat kita tes sekali lagi 200 senti masih kuat 200 senti sekarang 205 senti dan ya sudah jatuh jadi jason lebih unggul ya dia tahan sampai 200 senti sedangkan prohex di 190 senti kita coba tes sekali lagi ini di 200 senti masih oke ya masih tahan menyangga beban panjang dari tape nya 205 205 coba kita dikit-dikit ya 205 masih oke nih sekarang 207 lah 207 nah enggak kuat ya 200an lah tetap lebih oke untuk jason dibanding prohex ini dua-duanya tape measure sudah lupa saya udah lama sekali ini belinya untuk yang jason ini lebih terakhir beli ya gara-gara prohex nya ini saya tertibu dengan satuan inch saya kira satuan inch cuman pengunci nya yang kalah nah coba kita maksimumkan ya kan ini tulisannya 700 7,5 meter berapa ini ke bisa ditariknya ini untuk jason ternyata udah seret di 700 ternyata di 730an sudah mentok ini 730 paksa-paksa tarik agak susah mungkin internalnya sudah ada yang masalah ya sekarang kita lihat prohex ini apakah sesuaian tertulis bisa sampai 750 cm atau 7,5 meter kita coba terus tarik ya ini dan ternyata ringan ya bahkan 750 ada lebihan bisa ketarik semua nah untuk pemakaian keseluruhan dari prohex ini bisa real 750 cm untuk retrak tebel pair nya sendiri dua-duanya gak ada kendala biar afdol sekalian kita timbang ya untuk jason ini 311 gram sedangkan untuk prohex di 282 gram penasaran dengan huruf-huruf mandarin yang yang ada saya coba translate dan saya tetap gak mengerti sedangkan yang satuan foodnya ini juga gak sesuai dengan inggris punya kalau ada yang mengerti ini maksudnya apa bisa tulis di kolom komentar ya sepertinya sih semacam feng shui gitu mungkin tapi pastinya yang mengerti tolong kasih pencerahan teh di kolom komentar demikian pembahasan tape measure jason dan prohex terimakasih like share dan subscribe untuk terus dukung channel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati